ya pemirsa youtube ini adalah mobil pajero sport dakar tahun 2015 otomatik saya akan tunjukkan ke pemirsa bahwa ini mobil solar itu irit banget ini saya berkendara dengan kondisi kepadatan normal di tol jagorawi sekarang sudah sampai di depan taman mini konsumsi solar rata-ratanya adalah 17,1 km per liter ini masih bisa bertambah lagi 17,3 ya pemirsa kenapa mobil ini bisa irit banget yang pertama adalah style kita dalam berkendara style kita berkendara kalau bahasa sekarang itu bisa adalah kendaraan dengan dengan gaya style eco drivingnya jadi kita gak perlu menginjak gas terlalu dalam dan kuncinya adalah kita menjaga jarak dengan kendaraan di depan sehingga kita gak banyak rem kemudian teknik yang kedua adalah dengan teknik ride and glide ride and glide itu adalah kita tekan pedal gas terus kita pedal gasnya itu dilepas ketika kita sudah mendekati ke mobil yang di depannya sehingga dia mendapatkan kita gak perlu ngeram sehingga gak ada tenaga yang kebuang karena bisa lihat konsumsi BBnya sekarang sudah 17,6 km per liter ini sebenarnya juga rekor buat mobil saya pribadi ini lah rekor dimana konsumsi BBnya sangat irit tidak pengaruh Anda menggunakan BBM apapun baik itu biosolar baik itu dex light maupun pertamina dex efisiensinya tidak berpengaruh jauh antara satu BBM dengan BBM yang lain yang lebih penting adalah bagaimana kendaraan Anda dipelihara dan bagaimana gaya berkendara Anda jika Anda pengen tahu bagaimana mobil ini dirawat dan dipelihara oleh saya sebagai pemakainya pemiliknya Anda bisa melihat video-video saya yang lain tentang bagaimana perawatan mobil diesel mulai dari pembersihan injektor kemudian juga apa namanya perawatan filternya ya karena mobil diesel itu kuncinya ada di filter ya nah filter solar itu kebetulan untuk di mobil ini saya pasang ganda ya jadi saya memasang filter ganda untuk mobil ini sehingga filtrasi bahan bakarnya lebih optimal ya pemirsa bisa lihat sekarang konsumsi BBMnya sudah 17,8 km per liter ya kemudian selain itu yang diperhatikan adalah filter udara ya harus kondisinya harus fit ya harus bersih jadi harus rajin-rajin dibersihkan filter udara nah ini pemirsa naik terus ya sudah 17,9 km per liter ya dengan kondisi ramai lancar ya nah pemirsa ini adalah rekor di mobil saya bahwa mobil saya mendapatkan konsumsi 18 km per liter satu lagi yang penting bahwa di mobil ini pipa EGR-nya sudah dilepas ya pemirsa ini juga ada video youtube-nya ya pipa EGR-nya sudah dilepas ini ada video youtube-nya kenapa pipa EGR dilepas disana saya banyak menjelaskan ya kenapa pipa EGR dilepas alasannya itu agar tidak terjadi penumpukan jelaga di intake manifold ya sehingga intake manifoldnya itu terjaga lebih bersih ya ya pemirsa ini adalah rekor teririt mobil Pajero Sport Dakar yaitu 18,3 km per liter silahkan cek video-video saya selanjutnya di channel youtube ini karena banyak sekali tips tentang mobil diesel ya bagaimana merawatnya kemudian bagaimana melakukan improvement-nya dan lain-lain ya salam sukses dan sehat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati